Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Amma ba'du Kaum muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 179 Pada hikmah ke 179 ini Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Rubama dallahumul adabu ala tarkil pola bi'i'tima dan ala kismatihi Washtiwholan bidhikrihi Terkadang 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 Ada seorang hamba Atau seorang murid Atau seorang sufi Yang salah satu adabnya itu adalah Meninggalkan berdoa Meninggalkan minta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena dia sudah yakin Semuanya sudah Allah bagi Lalu kenapa? Karena dia itu sibuk dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Daripada meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rubama dallahumul adabu ala tarkil pola bi'i'tima dan ala kismatihi Washtiwholan bidhikrihi Maksudnya begini Ibadah Ibadah itu kan ada berdoa Dengan kata lain Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah sesuatu yang sangat terpuji Dan diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu yang kedua Itu ada ibadah yang disebut zikir Atau ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa dalam ternyata petik banyak meminta Nah Orang-orang sufi Orang-orang ma'rifatullah Terkadang memilih memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena dia sudah yakin Tanpa dimintapun Allah subhanahu wa ta'ala Pasti memberi Karena dia sudah tahu Tanpa dimintapun Allah sudah menentukan jatah Ini jatah kamu Ini jatah si A Ini jatah si B Jatah ini pasti Allah berikan diminta Ataupun tidak diminta Dengan demikian Kalau kita meminta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam persepsi mereka itu Loh orang sudah dicatat Sudah dicatat Sudah ada bagiannya Ngapain diminta lagi Tapi ingat Tidak memintanya ini Bukan karena Sombong Disini disebutkan Dia itu lebih suka tenggelam dalam zikir kepada Allah Daripada tenggelam dalam doa kepada Allah Jelas ya Jadi Pilihannya itu dua Mau memperbanyak zikir Atau mau memperbanyak doa Sebagian orang memilih memperbanyak doa Bagus Tergantung makobnya masing-masing Sebagian orang memilih untuk memperbanyak zikir juga bagus Tetapi ingat Ketika kita berdoa Semata-mata kita menunjukkan Bahwa kita ini hamba Yang sepatutnya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita tidak berdoa Kita itu sedang menunjukkan Bahwa kita iman kepada takdir Allah Semuanya sudah ditentukan Semuanya sudah dipastikan Tetapi meskipun demikian Itu ada sebuah dalil yang mengatakan kepada kita Bahwa Barang siapa dia yang lebih sibuk berlikir Daripada berdoa Maka Allah akan memberi dia lebih besar Daripada apa-apa yang diberikan kepada orang yang lebih suka meminta-minta Dengan kata lain Orang kita sudah diberi Dari bayi kita ini Sudah diberi oleh Allah Diberi tubuh yang sehat Diberi pandangan yang sehat Diberi ni'amat badan Diberi ni'amat sehat Diberi hidup Kok masih minta? Kira-kira begitu Ya kan Jadi istilahnya Kalau saya sering ngobrol sama istri saya itu Kalau kepengen netral Itu Doanya yaudah dikir Sebut saja Allah Itu netral Jadi kalau kita mau meminta Jangan-jangan seharusnya kita Tidak meminta Malah meminta Netral aja ya Bagi kita Kelas orang-orang yang sedang belajar Kita lebih baik Berdoa itu baik Berzikir atau zikir itu juga Baik tinggal dipilih Lagi suka doa berdoa Tapi doanya semata-mata karena Allah subhanahu Kalau mau berzikir Berzikirlah Semata-mata karena Allah subhanahu Kita lanjutkan Masih pada hikmah nomor 179 Nah disini alasan Imam Ibn Atta Ila As-Sakandari Kenapa seseorang sebaiknya Menyibukkan diri berlikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan banyak berdoa Karena apa? Karena berdoa itu sama saja Mengingatkan Zat yang tidak pernah lupa Ini Gusti Misalnya kita minta Rizki yang banyak Itu kan sama dengan mengingatkan Gusti jangan lupa loh Rizki saya Loh Allah kok diingatkan Kira-kira itu Sementara Allah itu Tidak perlu diingatkan Ya Zat yang maha Mengetahui Ya Zat yang maha Memberi Inna mayu thakaru mayyajuju Aleyhi l'ighfalu Wa inna mayu nabahu Mayyum kinu minuhul ihmalu Jadi tidak patut Jadi bahasa lain Berdoa Bahasa lain meminta Kepada Allah Itu kan mengingatkan Allah Allah jangan lupa nih Rizki saya ya Allah jangan lupa ya Saya itu kepingin Begini-gini Bahasa ini begitu Tidak sopan Kita lanjutkan Itu Sudah yang Jadi saya ulangi Hikmah nomor 179 itu Terkadang ada orang-orang Yang meninggalkan Atau tidak Tidak berdoa Tidak meminta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan lebih tenggelam Di dalam zikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Kenapa Karena mereka yakin Segalanya sudah Allah tentukan Karena mereka Malu mengingatkan Allah Zat yang tidak Pernahlu Lupa Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati